Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di Youtube Channel Chef Nomi Nah kali ini aku bakalan share Resep ikan goreng crispy Ikan goreng tepung yang enak banget Rasanya pas banget Ditambahin sambal bajak seperti ini Untuk resep sambal bajaknya Aku simpan linknya di kolom deskripsi ya Silahkan nonton untuk resep sambal bajaknya Ini tuh enak banget ya teman-teman Ikan goreng crispy ini Matengnya sempurna Tepungnya enak banget Tepungnya super crispy gak keras sama sekali Dagingnya juga super empuk Daripada kalian tambah penasaran Langsung saja kita ke proses pembuatannya Jangan di skip ya Oke disini Aku punya 2 ekor ikan kerapu Ini ukuran sedang lumayan besar juga Tapi gak terlalu besar banget Ini masih ada versi besarnya lagi Nah pertama itu aku akan marinasi Dengan jeruk nipis seperti ini Lalu aku tambahin dengan garam Ini secukupnya aja Teman-teman susaikan aja Tapi ini aku pakai garam 1 sendok teh ya teman-teman Lalu kita balik Kita taburi lagi dengan jeruk nipis Jadi kita pakai jeruk nipis 1 buah ya teman-teman Kemudian saya tambahin lagi garam Nah ini tujuannya Karena kan biasa kita makan di restoran itu Ikan goreng crispy tuh Dalamnya tuh gak terlalu berasa Gak ada rasa Disini aku akan buat setiap lapisannya itu Berasa ya teman-teman Tapi gak terlalu asin juga Cuma pas-pas ya teman-teman rasanya itu Nah ini untuk tepung krispinya Disini aku pakai tepung terigu protein sedang ya teman-teman Ini aku pakai 10 sendok makan Kemudian maizena Ini juga aku pakai 5 sendok makan Jadi perbandingannya itu 10 sama 5 sendok makan Untuk maizena ya teman-teman Oke teman-teman langsung saja Semua campurkan untuk terigunya Nah disini saya pakai wadah piring yang agak lebar ya teman-teman Karena kan kita pakai untuk ikan Beda kalau untuk cumi goreng atau udang goreng itu bisa teman-teman pakai mangkok aja Gak apa-apa Tapi ini kan ikan jadi harus lebar piringnya ya teman-teman Nah setelah tercampur semua disini aku tambahin micin Ini kira-kira setengah sendok makan ya teman-teman Kemudian garam Ini aku pakai juga setengah sendok makan garam Kemudian ada baking powder Aku pakai 1 sendok teh Nah kemudian ini ada lada Ini ladanya itu banyakin aja teman-teman Karena lada itu enak ya teman-teman Kalau untuk tepungnya Disini kira-kira aku pakai 1 sendok makan ladanya Kemudian ini ada bawang putih 2 siung Aku parut aja Kalau teman-teman mau halusin boleh juga ya teman-teman Ini aku parut-parut aja seperti ini Oke kemudian kita aduk-aduk semuanya Biar tercampur rata Kemudian di wadah lain kita pisahkan Untuk bagian tepung pelapisnya Atau tepung basahnya Ini kira-kira aku pakai sekitar 5 sendok makan munjung ya teman-teman Terigunya Kemudian tambahkan dengan sedikit air Kita tes-tes aja dulu Ini usahakan supaya agak kental begitu ya teman-teman Gak terlalu encer tapi agak kental-kental Seperti ini saja Setelah itu masukkan ikannya terlebih dahulu di tepung keringnya ya teman-teman Untuk tepung-tepung seperti ini aku sering banget bikin ya teman-teman Untuk tepung krispinya teman-teman boleh cek linknya di bawah kolom deskripsi Aku bakalan simpan disitu beberapa menu-menu Seperti ada cumi goreng tepung dan udang goreng tepung itu enak banget ya teman-teman Kemudian ini sudah ada di tepung basahnya Kita baluri semua usahakan semuanya kena ya teman-teman Setelah semuanya selesai Angkat untuk ke tepung kering berikutnya Ini kita baluri lagi Untuk di sisi keduanya ini teman-teman silahkan tekan-tekan aja Usahakan semuanya terbaluri tepung keringnya ya teman-teman Dan kibas-kibasin jangan lupa untuk selalu dikibas-kibasin Karena supaya tidak ada bagian tepung yang menggumpal ya teman-teman Dan ini wow keritingnya sempurna banget Ini tuh enak banget ya teman-teman Tepungnya ini sudah seperti ala-ala restoran gitu Dan ini siap untuk digoreng Nah ini aku sudah punya minyak Ini lumayan banyak Tapi jangan terlalu panas ya teman-teman Ini sedang-sedang saja Lalu teman-teman masukkan saja langsung ikannya Nah seperti ini Aku sih lebih suka goreng ikan tepung itu di teflon seperti ini Beda kalau wajan Wajan kan itu agak cembung-cembung Tapi kalau teflon ini agak merata Jadi keriuknya itu lebih ngenal lagi ya teman-teman Kalau menurut aku sih Dan kita siram-siramin bagian atasnya Agar matengnya lebih merata lagi ya teman-teman Dan usahakan untuk dibalik Agar tidak terlalu gosong Dan ini warnanya sudah cantik Warnanya sudah golden brown Dan untuk ikan kerapu ini Karena dagingnya itu super empuk Gampang mateng Jadi cocok banget teman-teman Dijadikan olahan ikan krispi Seperti ini ya teman-teman Nah baru dilihat saja videonya ini Sudah wow banget ya Untuk tepung krispinya ini Kayaknya kelihatannya itu enak banget gitu Nah sekarang aku akan menggoreng Untuk yang keduanya Untuk yang kedua ini Tepung pelapisnya tadi Maksud saya tepung basah ini Teman-teman tambahin aja air Karena kan tadi kental ya teman-teman Jadi tambahin aja air Kalau teman-teman mau tambahin terigu juga boleh Ini langsung saja aku perlihatkan Hasil dari tepungnya tadi Ini untuk goreng yang kedua ya teman-teman Kita langsung cemplungin Masya Allah ini tuh harumnya kecium banget ya teman-teman Serasa kita lagi digorengin di restoran-restoran Atau warung-warung gitu Ini kita tunggu sampai matang dulu Dan untuk mengefisienkan waktu Ini udah jadi ikannya Aku bakalan perlihatkan ke kalian Gimana empuknya si ikan ini Wow Masya Allah ini tuh matang sampai ke dalam Dan tepungnya itu gak keras sama sekali Ini tuh krispi ya teman-teman Aku bakalan makan Hmm Masya Allah ini tuh enak banget Nah ini untuk sambal bajaknya Teman-teman sekali lagi bisa lihat videonya Sudah aku post juga ya teman-teman Ada di Youtube aku Silahkan teman-teman cek linknya di kolom deskripsi Ini tuh enak banget Ikan goreng tepung krispi dicampur sama sambal bajak seperti ini Hmm mantap Ini tuh menambah nafsu makan banget ya teman-teman Dan teman-teman bisa coba resepnya ini di rumah kalian masing-masing Aku doakan semoga kalian berhasil Dan jika kalian suka dengan video ini Silahkan like, share ke sosial media teman-teman Dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya Aktifkan juga selalu lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan resep terbaru dari kami Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye